Kami, para pasangan juga mencoba menjaga ini terus-menerus. Menjaga ini terus-menerus. Sehingga kalau kita di depan umum, ya kita tunjukkan memang kita tidak ada soal yang serem-serem, yang kita seolah-olah bermusuhan, saling maut baku, tinjung, enggak. Suasana ini, suasana jatuh-jatuh yang masih menjaga hunggu, menghormati orang, menghormati perbedaan. Ini yang kita jaga. Yang agak sulit itu ketika kita mesti menjaga di sini, di sini. Ini sulit karena banyak yang anonim, banyak yang buat mim, dan sebagainya ini agak sulit. Nah, tapi apapun namanya, harus ada orang-orang yang bisa membantu untuk menuruskan. Karena kalau ada yang berita buruk, adalah hukuman sosial lewat sosial. Itu yang ada. Ini yang sampai hari ini, semua belum punya caranya. Satu-satunya yang memberikan data fakta kebenaran. Sehingga kalau orang ada berita buruk itu ya, konfirmasi, klarifikasi, pabayun dulu gitu ya. Sehingga tidak melebar teman-teman. Membar saya, foto saya menjaga-jaga, Pak. Berman Nasrani, Pak Derman Akinzioni. Waduh, ini gila. Saya sendiri protes itu. Saya kenal beliau-beliau orang baik juga. Jadi artinya, enggak perlulah dalam kontestasi seperti ini, maka sekarang Polres dengan tim cybercrime-nya bergerak untuk ini. Jadi pernah kejadian, mas. Kalau yang orang gondekin saya, jelek-jelekin saya, ya saya anggap biasanya saja. Tapi kalau sudah dengan fitnah itu enggak apa. Ya, kita harus serius. Terus kita berikan kepada teman-teman. Dan saya tidak mau partisan, saya tidak mau partisan. Ternyata kalau penilaian seperti-seperti tinggi itu, menurut saya rakyat sudah mau menentukan tinggi. Yang satu juga sahabat saya. Yang satu itu sahabat saya. Yang satu itu sahabat saya. Oleh itu, mari. Tanding dengan bagus, dengan fair. Jangan ada black campaign, ya. Dan ini juga, jangan pakai model Jakarta. Jika itu kan polarisasinya tajam sampai itu berosok. Itu merusak demokrasi, merusak, bertambat bangsa ini.